Pendekar Blon Cari Jodoh Jilid 21 Seperti kematian yang merupakan rahasia alam yang tak mungkin dapat diketahui manusia, demikian pula dengan nasib orang Bun Lian Ing adalah putri seorang Wan Gwe, Hartawan Titik Cantik dan mahir dalam ilmu sastra serta memetik harpa Dia merupakan kebanggaan dari Hartawan Bun dan merupakan kembang dari Karsidenan Kuan Chiu Ayah bundanya mencita-citakan agar putrinya itu kelak menjadi istri dari pangeran kerajaan atau setidak-tidaknya orang yang berpangkat Memang tak ada orang tua yang tak menginginkan anaknya bahagia Tetapi nasib berkata lain Gadis jelita itu telah menyerahkan hatinya kepada seorang pemuda miskin yang bernama Chu Ho San Ho artinya sungai dan san artinya gunung Ho San sungai dan gunung atau tanah air Karena orang tani yang bodoh, ayahnya bingung memberi nama dan sekenanya saja dia menamakan putranya itu Ho San Peristiwa perkenalan si jelita Lian Ing dengan Ho San hanya secara kebetulan saja Ialah ketika bulan 8 tanggal 15, menurut adat naluri rakyat, maka pada Malam Purnama itu, gadis pingitan diberi kebebasan untuk bersembah yang kekelenteng Bahwa si kembang cantik Lian Ing pada malam itu akan mengunjungi kelenteng Ho Sin Bio, telah tersiar luas Maka pada malam itu banyaklah pemuda dua hidung belang yang berbondong antri menunggu kedatangan Lian Ing setelah selesai bersembah yang maka Lian Ing yang naik tandu dan dipikul oleh empat orang dan diantar oleh beberapa orang Gajian Hartawan Bun segera meninggalkan kelenteng Dalam perjalanan pulang itu, mereka harus melalui sebuah jembatan Tiba dua sekelompok pemuda yang dipimpin oleh seorang pemuda berpakaian indah, mencegat tandu Berhenti, bentak salah seorang pemuda yang bertubuh kekar Sebagai seorang kaya, sudah tentu Hartawan Bun juga memelihara beberapa jago untuk melindungi keluarganya Pada malam itu salah seorang jago keluarga Bun yang bernama Chiu Kausu disuruh mengawal Lian Ing siapa kalian ini Chiu Kausu sering tak maju dan menggertak pemuda itu Oh, engkau tukang pukul Bun Wan Gwe, ya ejek pemuda itu Dengarkan, nona yang di dalam tandu ini akanku bawa Boleh, sehut Chiu Kausu, asal engkau mampu melawan ini, ia acungkan tinjunya Ha, 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 pemuda itu tertawa, aku justru gemar makan benda seperti itu Cobalah engkau layangkan kepadaku Chiu Kausu terus menyerang orang itu Selagi keduanya bertempur, rombongan pemuda yang lainnya segera menyerbu pengiring tandu Terjadi baku hantam yang ramai Tiba dua pemuda berpakaian indah tadi menghampiri tandu yang sudah diletakkan di tanah oleh para pemikulnya yang ikut terlibat dalam perkelahian Nona ikutlah aku, kata pemuda itu setelah membuka pintu tandu Siapa engkau Lian Ing terkejut? Jangan takut, aku akan menolong Nona, kata pemuda berpakaian indah itu Lian Ing bersangsi tetapi dengan cepat pemuda itu sudah menarik tangan Lian Ing terus dilarikan Chiu Kausu terkejut dan hendak memburu tetapi dia tetap dilibat oleh lawannya Pemuda berpakaian indah itu menaikkan Lian Ing ke atas kuda dan terus dilarikan Lian Ing terkejut ketika mengetahui bahwa kuda itu tidak menuju ke dalam kota melainkan lari keluar kota Hai, kemana kita ini seru Lian Ing nanti engkau tentu tahu sendiri Lian Ing hendak berontak tetapi begitu bahunya dipegang oleh pemuda itu Dia menjadi lemas tak dapat bergerak lagi Ternyata pemuda itu melarikan kudanya ke sebuah gunung Dia seorang kepala rampok yang sering mengganas di kota dua Selain harta, pun wanita dua yang cantik juga diculiknya Inilah tempat tinggal Nona, katanya setelah membawa Lian Ing ke dalam sebuah gedung Ini bukan rumahku teriak Lian Ing tetapi sekarang akan menjadi rumah Nona Karena Nona akan menjadi istriku Bangsat, siapa sudi menjadi istrimu? Sudi atau tak sudi, itu bukan soal Yang penting malam ini engkau beristirahat dulu dan besok malam akan menjadi Nona pengantinku Kata pemuda itu seraya terus ngeloyor pergi Malam itu seorang bujang perempuan datang membawa hidangan Dari bujang itu barulah Lian Ing mengetahui bahwa dirinya telah masuk ke dalam sarang penyamun Cici, kata Lian Ing kepada pelayan yang masih muda itu Engkau seorang wanita dan aku pun juga Tentunya engkau dapat merasakan betapa penderitaanku saat ini Maukah engkau menolongku? Bujang itu kerutkan dahi, tetapi bagaimana caranya? Tak mungkin Nona dapat keluar dari sarang ini Lian Ing melolos tusuk kundai dan diberikan kepada bujang itu Cici, tusuk kundai ini sebuah benda pusaka yang tak ternilai harganya Cukup untuk engkau makan seumur hidup Ku berikan kepadamu sebagai tanda terima kasih ku atas bantuanmu Tetapi Nona, pelayan itu gugup, bagaimana aku dapat menolong Nona? Begini, Lian Ing membisiki beberapa patah kata dan bujang itu pun mengangguk Tak berapa lama mereka bertukar pakaian Lian Ing memakai pakaian bujang itu dan bujang itu berganti memakai pakaiannya Setelah tu si bujang disuruh minum arak dao tidur di atas ranjang Jika besok kepala bebegal itu datang, katakan kalau semalam engkau telah kuloloh arak sehingga mabuk Tau dua waktu bangun, engkau tidur di atas ranjang Dengan jawaban itu tanggung engkau takkan mendapat hukuman dari penjahat itu Setelah mendapat keterangan dari si bujang tentang sebuah jalan kecil di belakang gunung dapat menuju ke kaki gunung Lian Ing pun segera lolos Menjelang pagi dia berhasil tiba di jalan yang menuju ke kota Tetapi alangkah kejutnya ketika empat orang penunggang kuda mengejarnya Ketika keempat penunggang kuda itu kendak menangkap Lian Ing Muncullah seorang pemuda yang bertubuh tegap Pemuda itu hendak berburu ke hutan Pemuda itu menolong Lian Ing dan bertempur dengan keempat anak buah penyamun Pemuda itu babak belur dan kalah tetapi dia nekat melawan dan akhirnya dia berhasil memanah keempat penunggang kuda itu sehingga mereka melarikan diri Dengan bantuan pemuda desa itu, akhirnya dapatlah Lian Ing pulang ke rumahnya Hartawan bun gembira sekali dan hendak memberi hadiah uang kepada pemuda itu Tetapi pemuda itu menolak Tertarik akan kejujurannya, hartawan bun lalu memberinya pekerjaan sebagai kepala gudang Sejak itu terjalinlah hubungan asmara antara Lian Ing dan Hosan tetapi hal itu dilakukan secara sembunyi karena baik Lian Ing maupun Hosan sama dua menyadari bahwa hartawan bun tentu takkan menyetujui pernikahan mereka Namun akhirnya terjadilah peristiwa yang menuntut keberanian mereka Tihau melamar Lian Ing untuk dijadikan istri putranya dan sudah tentu hartawan bun gembira Sekali menerimanya Yang sedih dan bingung adalah Lian Ing dan Hosan Sebenarnya Hosan tahu diri tetapi Lian Ing mendesak agar pemuda itu berani bertanggung jawab untuk minggat dari rumahnya Hosan tergugah semangatnya atas cinta Lian Ing Keduanya segera melarikan diri Tihau dan hartawan bun marah sekali Tihau memerintahkan sepasukan prajurit untuk mengejar Dua bulan lamanya pengejaran itu dilakukan dan berhasilah mereka mengetahui tempat persembunyian kedua insan itu Hosan dapat ditangkap tetapi Lian Ing dapat melarikan diri bersembunyi di sebuah gua Dia tak mau kembali ke rumah orang tuanya karena merasa dirinya sudah menjadi istri Hosan Dan lagi dia pun tak mau menikah dengan putra Tihau yang kabarnya kurang sehat pikirannya Selama dua bulan bersama Hosan Keduanya telah sepakat untuk menjadi suami istri sebagai pernyataan dari cinta mereka yang abadi Selama dua bulan menjadi pengantin Itu mereka telah menikmati hari dua yang bahagia dan sebagai hasilnya Lian Ing pun mengandung benih dari Hosan itulah sebabnya Maka ia berteka tak mau pulang ke rumah orang tuanya lagi Berbulan-bulan dia hidup sengsara dalam gua di tengah hutan belantara Sampai akhirnya dia ditemukan oleh seorang pemburu Dia dibawa pulang ke rumah pemburu itu Istri si pemburu pun amat sayang kepada Lian Ing dan menganggapnya sebagai anak sendiri Tetapi baru beberapa bulan Lian Ing hidup tenang dan sempat melahirkan bayi seorang anak laki Maka datanglah pula musibah baru Pada suatu hari bermunculan berpuluh prajurit kerajaan Beng di hutan itu Ternyata mereka sedang mengiring seorang pangeran berburu Melihat Lian Ing, mereka hendak mengganggu Untunglah seng pangeran itu datang dan marah Ketika melihat seorang anak kecil berumur satu tahun Ialah anak dari Lian Ing Tertariklah hati pangeran itu Sudah belasan tahun menikah Ia belum mendapat putra Menurut seorang Sins HGW Amia atau Ahlin Ujum Pangeran itu harus memungut anak dulu baru kelak istrinya dapat melahirkan anak sendiri Kalau memungut anak laki Kelak istrinya juga akan melahirkan anak laki Kalau menginginkan anak perempuan Pangeran itu harus memungut bayi perempuan Teringat akan ramalan itu Ia terus mengambil anak laki dari Lian Ing Sudah tentu Lian Ing meraung-raung menangis Tetapi apa daya Kekuasaan pembesar daerah Apalagi seorang pangeran besar sekali Lian Ing telah diberi uang 100 cil emas Dan anaknya pun terus dibawa pangeran itu Lian Ing seperti orang gila Dia serahkan uang itu kepada suami istri pemburu dan dia sendiri terus minggat Pikirannya seperti orang gila Berbulan-bulan dia mengembara kemana-mana sampai akhirnya dia ditemu oleh seorang Rahib dan dirawatnya Ternyata Rahib itu seorang yang sakti Berkat rawatan dan nasihat dua yang tekun dari Rahib itu Pelahan-lahan Lian Ing mendapat ketenangan lagi Dia diangkat menjadi murid Rahib itu Selain ilmu silat pun Lian Ing mendapat ajaran tentang kitab dua suci sehingga Pikirannya makin tenang dan sadar akan perjalanan hidup manusia Demikianlah saat itu Lian Ing mengakhiri ceritanya kepada ku Kata Hang Hologin kepada Sian Lee Dimanakah putra Bun Sio Chia? Apakah waktu putranya dibawa pergi? Bun Sio Chia tak menanyakan nama pangeran itu tanya Sian Lee Sudah, sahut kakek berambut pulih itu, tetapi pangeran itu pintar dan tak mau memberi tahu namannya Dia khawatir kelak Lian Ing mencari putra Oya Lalu bagaimana hubungan Lo Jin dengan Bun Sio Chia tanya Sian Lee pula Setelah mendengarkan urayanya yang panjang lebar tentang perjalanan hidup manusia Akhirnya aku memperoleh kesadaran juga Aku rela melepaskan dia untuk melanjutkan pengabdiannya dalam biara Namun aku merasa bahagia pada taat perpisahan yang berat itu Mengapa tanya Sian Lee? Dia telah memberiku sebuah mutiara yang amat berharga Mutiara? Dimanakah mutiara itu? Bukan mutiara benda melainkan sebuah mutiara sumpah hatinya Lian Ing berkata Inlong, kita harus berani menerima kenyataan hidup seperti yang telah digariskan oleh karma hidup kita Tetapi percayalah, Inlong, walaupun sekarang aku tak dapat menjadi istrimu Kelak dalam penirisanku yang akan datang Aku akan selalu berada di dampingmu Sekalipun andai kata aku ditakdirkan harus menjadi budakmu Kakek itu menengadah memandang cakrawala Cinta itu suatu pengorbanan Orang yang menganggap cinta itu suatu nafsu kemilikan Bukan cinta yang murni tetapi cinta egois Cinta adalah perasaan jiwa, bukan nafsu raga Memang suatu kebahagiaan tiada taranya apabila cinta itu dapat terwujud dalam ikatan jiwa dan raga Jasmaniah dan rohaniah Tetapi ada kalanya cinta itu Mengalami rintangan, tak dapat terwujud dalam ikatan jasmaniah Tetapi barang siapa menghayati akan hak kekat dari cinta murni Yakni cinta yang terpancar dari pancaran jiwa Segala rintangan dan segala kegagalan terwujudnya ikatan jasmaniah itu Tidakkah mengiringi kebahagiaan ikatan jiwa yang telah berpadu satu Tanda petik Benar, terdengar kakek itu melanjutkan celotehnya Lian Ing telah menyadarkan hatiku tentang arti cinta yang murni Dalam jiwanya akulah satu-satunya pria pujaannya Dan dalam hatiku, dialah satu-satunya wanita yang kupuja Barang siapa yang menghayati akan keagungan cinta Dia akan menemukan kebahagiaan jiwa Tercekat hati Sian Li mendengar kata dua kakek itu Ada sesuatu yang menggelitik dalam hati sanubarinya Benar, cinta itu memang suatu pengorbanan Tergetarlah desaubisik dalam hatinya Terdengar kakek itu menghela nafas panjang Sian Li tersentak dari lamunannya Lalu bagaimana hubungan Lojin dengan Bun Siocia? Pada waktu itu dia menyerahkan sebuah kalung kepadaku Kata kakek tua Dia mengatakan bahwa waktu lari dari rumah orang tuanya Ia membawa sepasang kalung pusaka Pemberian ibunya Kalung itu aneh sekali Masing dua mempunyai bandul permata Yang terbuat dari zamrut hijau dan merah Zamrut hijau diukir dengan lukisan seekor burung hong Demikian pula zamrut merah Tetapi apabila sepasang kalung itu dilekatkan satu sama lain Maka berubahlah cahayanya Bukan hijau, bukan merah tetapi putih cemerlang Demikian pula kedua ukiran burung hong itu berubah bentuknya menjadi burung hong dan liong Naga, lambang dari wanita cantik dan pria ksatria Oh, desuh Sian Li terkejut Inlong, kata Lian Ing saat itu Mungkin aku tiada sempat lagi untuk mencari putera kita itu Maka aku serahkan kalung zamrut yang hijau ini kepadamu Kalung zamrut merah kupakaikan pada puteramu Kalung itu memancarkan lukisan naga Apabila engkau sempat mencarinya, kalung ini dapat engkau pergunakan untuk mengenal puteramu Apakah kalung itu masih lojin simpan tanya Sian Li Kakek itu mengangguk, nanti kalau kembali ke gua Akan ku tunjukkan kepadamu Tiba dua terdengar suara orang merintih Ternyata Bun Sui, putera General Law, sudah siuman dari pingsannya Dia merasa tulang-tulangnya sakit semua Engkau tanda seru Ia berteriak kaget demikian melihat Sian Li Ya, General Law ayahmu telah meminta bantuanku untuk mencari engkau, sahut Sian Li Bun Sui teringat akan peristiwa yang dialaminya beberapa waktu Kami beramai-ramai telah mencarimu, kata Sian Li lebih lanjut Termasuk Mok Kong Chu putera kemanakan dari Menteri Sugow Wat Tai Jin itu juga Kemana saja engkau selama ini? Mengapa engkau bersama kaki tangan Cheng yang bersenjata sepasang pik besi itu? Bun Sui menyadari bahwa yang dimaksud Sian Li tentulah Ko Chai Seng Ia harus menyembunyikan hubungannya dengan Ko Chai Seng Aku memang ditawan oleh pasukan Cheng, tetapi setelah menyadari aku ini putera General Law Dia orang yang Engkau katakan menggunakan senjata pik besi itu, segera mengantarkan aku Maksudnya dia memang hendak membebaskan aku, kata Bun Sui Siapakah orang itu? Dia bernama Ko Chai Seng, orang kepercayaan Panglima Besar Torgun dari Kerajaan Cheng Hektometer, desuh Sian Li yang teringat bahwa Ko Chai Seng itu pernah datang ke puncak Giyok Linia untuk menangkap Bloon Jika demikian mari kita pulang, kata Sian Li Siapakah Lo Jin, orang tua, ini tanya Bun Sui Dia adalah, Sian Li berpaling memandang kakek itu Hang Ho Lo Jin, sahut kakek itu, aneh, ternyata engkau anak seorang general Mengapa engkau berjalan bersama seorang kaki tangan Kerajaan Cheng? Bukankah Kerajaan Cheng itu musuh dari Kerajaan Beng? Tadi sudah ku katakan bahwa aku telah ditangkap pasukan Cheng Kemudian setelah tahu siapa diriku, dia terus hendak mengantarkan aku pulang Aneh, aneh Gumam Hang Ho Lo Jin Mengapa Lo Jin seru Sian Li? Biasanya kait pancingku itu hanya mengait binatang, ikan maupun makhluk yang jahat dan salah Kalau binatang yang baik dan makhluk yang jujur, kait itu tak mau memakannya Ah, Sian Li terkejut mendengar keterangan itu Diam dua ia heran dan hampir tak mempercayai kata dua orang tua itu Memang jika belum tahu, orang tentu tukar mempercayai keteranganku itu Kata Hang Ho Lo Jin Tetapi semua rakyat dalam hutan ini tahu bahwa Oke Hang Tiao, pancing angin busuk Hanya memancing makhluk yang jahat dan bersalah saja Oke Hang Tiao ulang Sian Li, apakah itu nama pancing Lo Jin? Ya, mengapa dinamakan begitu? Setiap makhluk yang bergerak tentu akan menimbulkan getaran angin Dan angin itu pun akan bergelombang sampai jauh Gelombang angin itulah yang akan menggetarkan kait Oke Hang Tiao Jika angin itu berasal dari orang yang berhati busuk atau yang bersalah Maka gelombangnya akan menimbulkan getaran keras pada kait Dan kait itu pun segera akan bergerak untuk mengait orang atau makhluk itu Sebelum dapat menangkap makhluk itu, kait tetap akan memancarkan getar Tetapi apabila angin itu berasal dari makhluk yang baik dan tidak berhati salah Kait pancing itu pun tidak memancarkan getar apa dua Ah, kembali Sian Li mendesah Nadanya seperti orang yang kurang percaya Engkau tentu belum percaya, bukan? Ah, tidak Lo Jin, mana aku tak percaya Buru dua Sian Li berkata Jangan bohong, seru Hang Ho Lo Jin Aku bendak membuktikan tentang keteranganku mengenai pancing Oke Hang Tiao itu Aku akan memasang tali pancing kira dua-dua ratus langkah dari tempat ini Setelah itu kalian boleh berjalan ke sana Satu demi satu Engkau dulu, ia menunjuk Sian Li Kira dua sepuluh menit baru dia menunjuk Bun Sui Kakek itu terus berjalan ke muka dan berhenti lebih kurang dua ratus langkah di sebelah muka Setelah meneliti dahan dua pohon di atas Dia terus njot tubuhnya melayang ke atas dan hingga pada sebatang dahan pohon yang tingginya lima tombak Kemudian ia memasang tali pancingnya yang diluncurkan ke bawah Sebenarnya Sian Li tak mau Ia sungkan kepada kakek yang pernah menolong jiwanya itu Tetapi karena kakek itu memaksanya, terpaksa dia melakukan juga, sekalian hendak membuktikan keterangan kakek itu Tiba di bawah tali pancing itu, dia tak merasakan suatu apa dan terus ke muka, kemudian berhenti kira dua sepuluhan langkah Memandang ke atas Sian melihat kakek itu duduk bersila di atas dahan, pejamkan mati bersemedi, Sian Li tak mau mengganggunya Beberapa saat kemudian kakek itu berseru, sekarang silakan engkau tanda seru Bun Sui pun melangkah Tiba di bawah kait, tiba dua kait itu melayang dan menyambar tengkuk bajunya Sebenarnya Bun Sui sudah siap dua Begitu akan disambar kait, dia hendak menghindar Tetapi pada waktu terjadi, ternyata dia tak mampu menghindar lagi Dia mengandung hati yang tak berbaik, mungkin berbohong, seru Hang Hologin Merah muka Bun Sui Tetapi diam dua dia mengakui kelihayan kakek itu Memang dia memberi keterangan bohong kepada Sian Li mengenai hubungannya dengan Ko Chai Seng Ah, desuh Sian Li penuh heran dan kagum Sekarang dia baru percaya Bagaimana tanya kakek itu kepadanya Ya, aku percaya Kat Sian Li kemudian meminta agar kakek itu menurunkan tubuh Bun Sui Hang Hologin mengibaskan tali dan kait yang menancap pada tengkuk baju Bun Sui supaya lepas Engkau yang bohong kakek Jai Hanam Bun Sui marah Ia menjemput batu, dilontarkan kepada Hang Hologin yang masih berada di atas pohon dan terus melarikan diri Sian Li terkejut dan hendak mengejar Tak perlu, anak perempuan Biarkan dia lari, seru Hang Hologin seraya melayang turun Tetapi, karena rahasia hatinya terbuka, dia malu dan marah Tetapi biarkanlah saja, kata Hang Hologin Tetapi aku harus membawanya kepada General Lo, seru Sian Li Tentu, sahut Hang Hologin, nanti engkau tentu akan bertemu dengan dia lagi dan bersama-sama ke markas General itu Tetapi bukankah dia sudah lari? Ya, tetapi dia tentu akan ditahan oleh beberapa anak buahku Oh, Lajin punya anak buah? Sudah ku katakan bahwa seluruh marga satwa di hutan ini adalah anak bawahku Tanpa ku beri tanda, orang tentu tak dapat keluar dari hutan ini Siapakah yang menghadangnya? Mana saja yang tahu, kata Hang Hologin Kalau yang tahu kera, mereka akan menggil seluruh kawannya untuk menghadang Kalau yang tahu ular, juga akan memanggil kawan-kawannya Selakanya kalau yang tahu itu sehari mau, wah dia tentu akan pingsan Ah, bagaimana kalau dia sampai mati? Jangan khawatir, kata Hang Hologin Sebelum aku datang, kawanan binatang anak buahku tak berani membunuh Mereka hanya menahan supaya orang itu tak lari dan menunggu kedatanganku Ah, diam dua Sian Li menghela nafas Dia benar dua kagum atas pribadi kakek yang serba aneh dan istimewa Setelah melihat bukti dari pancing oke Hang Tiao tadi, kini Sian Li tidak berani tidak percaya lagi Hang Hologin mengajak Sian Li kembali ke dalam gua Ia mengambil kalung zamrut hijau dan diberikan kepada Sian Li Sian Li, maukah engkau menolong aku? Tentu, Lohin. Aku tentu akan melakukan apa saja yang Lohin perintahkan Hang Hologin menghela nafas, inilah yang pertama kali aku meminta bantuan kepada orang Ah, harap Lohin jangan mengatakan begitu Lohin sudah menyelamatkan jiwaku, aku wajib menyerahkan jiwa ragaku untuk membantu Lohin Takdir hidup, kuasa Tuhan, kata Hang Hologin, engkau terakhir pancingku, bukanlah aku yang menolong Melainkan memang takdir hidupmu belum selesai Dan itulah kekuasaan Tuhan yang maha besar bahwa engkau yang tercebur dalam arus sungai Hang Hologin yang begitu, deras, ternyata tak mati Aku hanyalah sebagai sarana untuk melaksanakan kekuasaan Tuhan saja Ah, bagaimanapun kenyataannya Lohin Lan yang menolong jiwaku Budi Lohin itu pasti takkan ku lupakan selama-lamanya, kata Sian Li Sudahlah, anak perempuan, seru H.J.N.G. Hologin, janganlah kita berbicara soal Budi lagi Sekarang aku hendak minta bantuanmu, maukah engkau? Tentu, Lohin, tentu, seru Sian Li jerempak Bahkan sekalipun Lohin suruh aku terjun ke lautan api, aku tetap akan melakukan Ah, tak perlu begitu ngeri, anak perempuan, Hang Hologin tertawa Aku hanya minta bantuanmu untuk mencarikan orang yang mempunyai pasangan dari kalung zamrut hijau ini Oh, maksud Lohin, putra Lohin yang diambil pangeran itu? Hang Lohin menghela nafas, kurasa mungkin dia sudah tiada Inilah yang sukar Kalau dia masih hidup, walaupun tipis kemungkinannya tetapi masih ada harapan juga Tetapi kalau dia sudah meninggal, sekalipun dia mempunyai anak, tentu sukar untuk mengenalnya Lohin, lebih baik berusaha daripada tidak Gagal atau berhasil serahkan saja kepada takdir yang sudah digariskan Tuhan Kata Sian Li, aku akan tetap akan melaksanakan pesan Lohin Aku tak dapat memberi ketetapan kapan aku dapat menyelesaikan hal itu Dan gagal atau berhasilkah aku menemukannya Tetapi aku tetap akan mengusahakan dengan sepenuh tenagaku, Lohin Baik, anak perempuan, kata Hang Ho Lohin, sekarang engkau boleh minta sebuah ilmu kepandayan apa saja dari aku Ilmu silat tangan kosong atau ilmu pedang atau ilmu bermain senjata apa saja Ah, tidak Lohin, seru Sian Li, mana aku berani meminta suatu apa Bahwa Lohin telah memberi pesan kepadaku itu, sudah merupakan suatu kebahagiaan dari aku karena aku dapat membantu Lohin Anak perempuan, kata kakek itu, jika engkau anggap aku telah melepas budi kepadamu, engkau boleh membalas dengan budi juga Aku menolong jiwamu, elak engkau boleh membalas jiwaku Tetapi sekarang aku minta bantuan kepadamu, engkau harus juga minta sesuatu kepadaku Ah, mengapa Lohin bersikap begitu? Ini sudah menjadi garis hidupku, anak perempuan Aku tak mau berhutang kepada orang juga tak mau memberi hutang Apabila engkau tak mau, aku pun tak jadi meminta bantuanmu Dulu suhunya, Kiam Tian Chong, pernah menceritakan kepadanya bahwa dalam dunia persilatan ini banyak sekali tokoh dua sakti yang menyembunyikan diri Biasanya tokoh dua macam begitu tentu aneh perangainya Jika berhadapan dengan tokoh semacam itu, engkau harus melakukan apa yang dikehendaki, tak perlu sungkan Demikian pesan Kiam Tian Chong kepada Sian Li Serta teringat hal itu, Sian Li baru mengakui apa yang diceritakan mendiang suhunya itu memang benar Hongho Lohin yang dihadapinya saat itu tentulah termasuk tokoh sakti berwata aneh yang mengasingkan diri dari dunia ramai Hektometer, percumalah menolak kehendaknya Baik aku menurut saja, pikirnya Baik, Lohin, akhirnya dia berkata, karena Lohin memerintahkan, aku minta ilmu pancing saja Ah, tiba dua kakek itu mendesuh, mengapa yang itu? Aku hanya punya sebatang pancing, kalau ku berikan kepadamu, lah aku pakai apa? Tetapi tak apalah, karena aku sudah berjanji Oh, maaf, Lohin, buru dua Sian Li berseru aku tak jadi minta ilmu itu Terserah saja bagaimana Lohin hendak memberi kepandayan macam apa kepadaku Hang Hang Lohin merenung sejenak lalu berkata, bagaimana kalau ku berimu ilmu bermain payung titik Ilmu payung ulang Sian Li Ya, kata Hang Hologin, ku rasa tepat sekali untukmu Sian Li menurut saja Kakek itu masuk ke dalam kamar dan membawa keluar sebuah peti kayu berlapis perak Kemudian dia mengeluarkan sebuah benda dari dalam peti itu Benda itu panjangnya hanya seperempat meter, seperti segulung kulit Inilah payung yeti yang hendak ku berikan kepadamu, kata Hang Hologin Mengapa disebut payung yeti, Lohin? Ada ceritanya juga, kata si kakek Setelah menerima zamrut hijau dirilian ing, aku pun segera mengembara ke seluruh peloksek tanah air untuk mencari anakku itu Sampai aku pernah ditawan oleh orang biaw tetapi aku dapat meloloskan diri sehingga sampai ke pegunungan C.O.U. Molongma, Himalaya Waktu aku tiba di sebuah desa penduduk Himalaya ternyata desa itu sedang diserang oleh serombongan orang Tiantiok, India, yang hendak mengadakan perburuan yeti Apakah yeti itu, Lohin? Yeti adalah sebangsa manusia kera yang hidup di pegunungan Himalaya Badannya tinggi besar dan merupakan jenis makhluk yang hampir ludas dari dunia Yeti itu masih liar, tak mau didekati manusia sehingga manusia tertarik sekali untuk menyelidiki rahasia asal-usul mereka Oh, lalu? Orang dua Tiantiok itu hendak berburu yeti tetapi penduduk di pegunungan Himalaya menenteng Yeti dianggap sebagai makhluk suci yang menunggu keselamatan gunung C.O. Molongma Terjadi pertentangan dan akhirnya mereka berkelahi, ternyata orang dua Tiantiok itu pandai ilmu silat sehingga penduduk pegunungan itu kalah Saat itulah aku datang Karena menganggap pendirian penduduk pegunungan itu benar, aku membantu mereka Akhirnya aku dapat mengalahkan orang dua Tiantiok Penduduk berterima kasih kepada aku Dan sebagai tanda pernyataan terima kasih mereka telah menghadiahkan sebuah payung pusaka Payung ini terbuat dari kulit manusia yeti yang kebetulan mati karena mendapat kecelakaan dan kami temukan Walaupun daging mayat itu sudah hancur luluh dan menjadi cairan air, namun kulitnya masih tetap utuh Dengan susah payah memakan waktu sampai setahun, barulah kami dapat membuka kulit manusia yeti yang sudah menjadi mayat itu Ternyata kulitnya luar biasa kerasnya tak mempandi bacok dengan senyata tajam Dan ada suatu keistimewaan lagi, ternyata kulit manusia yeti itu dapat menahan hawa dingin Kami jadikan kulit manusia yeti itu menjadi sehelai baju dan sebuah payung Silakan Anda memilih yang mana, kata kepala suku kepada aku Aku menyatakan memilih payung, kata Hang Ho To Jin Mengapa Lo Jin tak memilih bajunya? Ah, baju itu berguna untuk mereka apabila harus menjelajah naik ke puncak yang tertinggi Sedang aku tidak memerlukan benda itu Maka aku pun memilih payung saja Dan inilah payung itu Payung itu terdiri dari tiga ruas batang Yang di atas lebih kecil dari yang di bawah sehingga dapat dimasukkan ke dadam ruas yang paling bawah sendiri Pada tangkai ruas itu dipasang alat apabila ditekan maka kedua ruas yang masuk ke dalam induk ruas Akan meluncur keluar sehingga tangkai payung itu mencapai satu meter panjangnya Dan karena kulit payung itu tipis dan lemas maka dapat dilipat Hang Ho Jin meminta payung itu Beginilah care untuk merentang payung itu Dia menekan alat pada induk ruas Serentak merentanglah dua buah ruas dari dalam induk ruas itu Dan kulit pun bertebar menjadi sebuah payung Jika hendak menutup Cukup tekanlah ujung ruas yang paling atas agar masuk ke dalam induk ruas Kata Hang Ho Jin Seraya memberi contoh Sekarang akan kuajarkan kepadamu sebuah ilmu memainkan payung itu Ilmu permainan itu disebut yeti hutsuat atau yeti menyapu salju Kegunaan jurus permainan itu untuk melindungi diri dari taburan senjata rahasia Serangan dari beberapa lawan yang mengerubut kita Kata Hang Ho Jin Sian Li mengangguk-angguk Hang Ho Jin Ja pun segera mengajarkan jurus permainan payung yang disebut yeti hutsuat itu Diam dua Sian Li terkejut Ternyata gerakan payung dari Hang Ho Jin itu tak ubah seperti badai prahara yang melindungi tubuhnya Sesaat tubuh Hang Ho Jin seperti hilang di lingkupi sinar payung Hebat teriak Sian Li memuji Dari mana Lo Jin mempelajari ilmu kepandayan itu Berbulan-bulan aku tinggal di daerah pegunungan Cor Molongma Aku melihat bagaimana ngerinya apabila badai salju tiba Kuperhatikan kere dua badai salju itu menghambur dan kere penolakannya Setelah tekun menumpahkan perhatian maka aku pun mendapat ilam untuk menciptakan ilmu melindungi diri dengan payung Berkat otaknya yang cerdas dan bakat yang baik Dalam tempo kurang dari setengah hari saja dapatlah sudah Sian Li memahami ilmu permainan itu Setelah disuruh memainkan dan diberi petunjuk lebih lanjut Sian Li pun sudah menguasainya Diam dua darah itu gembira sekali Menurut penilaiannya, jurus permainan payung itu berbeda sekali dengan jurus dalam ilmu silat atau ilmu senjata di dunia persilatan Entah dari mana Hang Holo Jin dapat menciptakan ilmu permainan yang aneh dan istimewa itu Sian Li, kata Hang Holo Jin, tiada pesta yang takkan usai Demikian di dengan kehidupan kita Ada saat berkumpul dan ada saat berpisah Engkau masih mempunyai tugas lain dan perjalanan hidupmu masih panjang Aku takkan menahan engkau lebih lama di sini Aku tetap akan melanjutkan kehidupan yang tenang di tepi sungai Hang Holo ini sampai akhir hayatku Sekarang jika engkau hendak berangkat, silakan, aku sudah tak ada pesan apa dua lagi Terima kasih Holo Jin, serta Merta Sian Li berlutut dan memberi hormat di hadapan kakek itu Pesan Holo Jin untuk mencari putra atau cucu Holo Jin pasti akan kulaksanakan dengan sepenuh hati Apabila kelak berhasil menemukannya, tentu akan ku bawa kemari untuk bertemu dengan Holo Jin Hang Holo Jin menghela nafas, ah, memang itulah tujuan hidupku satu-satunya Tetapi, ah, adakah hal itu dapat terlaksana, ku serahkan saja kepada Tuhan Yang Maha Tau Terima kasih, Sian Li, dan semoga engkau berhasil dalam usahamu Setelah memberi hormat Sian Li terus hendak melangkah pergi tetapi Hang Holo Jin mencegahnya Tunggu dulu, katanya, aku lupa untuk memberi tahu kepadamu Apabila engkau hendak membawa anak jenderal itu, engkau harus membawa pertandaan dari aku supaya binatang yang mengetungnya itu menyikir dan mau melepaskan dia Ia memberi kepada Sian Li sebuah doos kecil, doos ini berisi bubuk kembang api Apabila engkau banting doos ini ke tanah, maka isinya akan memancarkan bunga api yang berwarna-warni Nah, binatang dua itu tentu tahu bahwa aku sudah memberi kekuasaan kepadamu Setelah mengaturkan terima kasih dan menyambuti doos itu barulah Sian Li melangkah pergi Berat nian hatinya untuk berpisah dengan kakek yang sudah sebatang kera dan tinggal di tengah hutan belantara seorang diri itu Tetapi ah, masih banyak tugas yang harus ku selesaikan Sudah berpuluh tahun di dalam keadaan hidup seorang diri Biarlah, yang penting aku harus dapat menemukan putra atau cucunya dan akan ku bawa kepadanya Akhirnya ia bulatkan hati dan terus lari Tiba hampir pada ujung hutan, dia terkejut menyaksikan suatu pemandangan yang menakjubkan tetapi pun menebarkan Ternyata Bun Sui masih tegak berdiri dengan wajah tegang Sedang di sekelilingnya tampak beberapa jenis binatang Di depan tampak berpuluh ekor ular sedang tidur melingkar menutup jalan, di belakang terdapat seekor harimau sedang mendekam Dan di sebelah kanan tampak berpuluh ekor keras sedang di sebelah kiri berkerungun beberapa ekor anjing serigala Bun Sui tertahan di tengah dua Tak berani menerjang keluar Tetapi binatang dua itu pun tak mau menyerang, melainkan hanya mendekam di tempat masing dua Ah, benar dua suatu keajaiban yang apabila ku ceritakan tentu orang takkan percaya Tetapi nyatanya memang ada bahwa seorang manusia biasa dapat menguasai mahluk hutan yang buas Diam dua Sian Li menghela nafas Lokong cu, serunya ketika ia tiba Harimau pun serentak bangkit dan mengaun Nona, awas, harimau itu buas sekali Seru lo Bun Sui memberi peringatan Jangan bergerak, tetaplah engkau di situ saja Sian Li balas memberitahu Kemudian ia membanting dos yang diberikan Hang Hologin tadi, darah serentak Terdengarlah letupan keras diiringi dengan pancaran sinar api yang berwarna-warni Melihat itu seketika harimau pun lari, disusul dengan serigala, kera dan ular Mereka masuk ke dalam hutan lagi Nona Ya, aku telah diberi benda oleh Hang Hologin untuk menghalau binatang itu, kata Sian Li Ah, Bun Sui menghela nafas, siapakah sesungguhnya orang tua itu? Dia seorang sakti yang menyembunyikan diri mencari ketenangan Memang di dunia persilatan banyak terdapat tokoh dua sakti yang tak mau unjuk diri, kata Sian Li Bun Sui tak menjawab Teringat akan pancing Okehang Tiao yang telah memancing dirinya tadi dia tersipu-sipu dalam hati Lo Kong Cu, kita naik ke puncak dulu, kata Sian Li Mengapa? Kita jemput kakeku dan adikku lalu bersama dua pulang ke markas Lo Chiang Kun Tetapi betapalah kejut gadis itu ketika markas gunung Lo San sudah menjadi tumpukan puing Lo San Siang Jin tak ada Lo Kun dan Wuk-wuk pun tak kelihatan Kemana kah gerangan mereka? Pikir Sian Li Dia heran mengapa markas di gunung itu telah terbakar habis Padahal bukankah pasukan Cheng yang berada di selat Hye Tengko itu sudah porak-poranda Lo Kong Cu, maaf, silakan Kong Cu pulang lebih dulu karena khawatir Lo Chiang Kun akan gelisah memikirkan keselamatan Kong Cu, kata Sian Li Dan engkau Tolong sampaikan kepada Lo Chiang Kun bahwa aku masih sibuk hendak mencari jejak kakeku dan adikku Baiklah, kata Lo Bun Sui Setelah pula anak jenderal itu pergi, Sian Li mulai mencari jejak Lo Kun dan Wuk-wuk Kita ikuti perjalanan Bun Sui Setelah turun dari puncak, dia terus langsung hendak menuju jalan besar di kaki gunung Tetapi sekonyong-konyong sesosok tubuh melesat dari balik gundukan batu di tepi jalan Ah, kota Ijin, seru Bun Sui dengan nafas legah ketika mengetahui yang muncul itu Ko Chai Seng Bagaimana Kong Cu dapat terlepas dari tangan kakek berambut putih itu tanya Ko Chai Seng Lo Bun Sui lalu menceritakan semua pengalaman yang terjadi Wah, celaka, kakek itu tahu isi hatiku Dikuatirkan gak akan memberitahu hal itu kepada gadis yang bernama Sian Li itu Ko Chai Seng merenung sejenak lalu tertawa Ah, jangan percaya pada ocahan kakek itu Dia seorang berilmu tinggi Dia dapat melepaskan tenaga dalam keluar untuk menggerakkan kaitnya Ingat pukulan tenaga dalam jarak jauh seperti biat gong chiang dan sejenisnya Bun Sui mengangguk tetapi dia masih kerutkan dahi, bersangsi Kenapa Kong Cu, apakah hengkau masih cemas? Tanya Ko Chai Seng Baik itu ocahan kosong maupun sungguh dari si kakek Tetapi gadis itu sudah mendengarnya apabila dia percaya Dia tentu akan melaporkan hal itu kepada ayah Ko Chai Seng mengangguk-angguk Katanya jika begitu baik kita lenyapkan saja gadis itu Dia masih berada di puncak Kedua orang itu terus hendak menuju puncak lagi untuk mencari Sian Li Itu dia, seru Bun Sui ketika melihat Sian Li sedang menuruni puncak Jangan terburu-buru Kong Cu, kata Ko Chai Seng Gadis itu juga lihai Kita harus pakai siasat supaya dia jangan sampai dapat meloloskan diri Oh, bagaimana maksud Koto Ijin? Ko Chai Seng membisiki beberapa patah kata dan tampak Bun Sui pun mengangguk-angguk Setelah itu Ko Chai Seng menggandeng lengan Bun Sui untuk diajak menghampiri Sian Li Hai, Kong Cu, mengapa engkau kembali lagi tegur Sian Li terkejut? Tetapi sebelum Bun Kui menyahut, Ko Chai Seng sudah mendahului Dia hendak mengajak Nona bersama-sama ke markas menghadap General Law Tetapi aku kan masih perlu mencari kakek dan adikku dulu? Oh, apakah kakek dan adik Nona hilang diam-diam Ko Chai Seng yang sudah tahu hal itu? Pura dua kaget Ya, sahut Sian Li Eh, bukankah engkau yang memimpin pasukan Ceng itu? Ya, mengapa engkau berada di sini? Aku hendak mengantarkan lo Kong Cu turun gunung Kami telah keliru menangkap Kong Cu Sian Li kerutkan dahi Dia curiga Tadi Bun Sui mengatakan kalau sudah berpisah dengan Ko Chai Seng Mengapa sekarang bersama-sama dia lagi? Lo Kong Cu, benarkah itu serintak dia bertanya mercari penegasan? Lo Bun Sui hanya mengangguk Tetapi aku masih perlu mencari kakek dan adikku Silakan Kong Cu pulang lebih dulu Ah, tidak Kembali Ko Chai Seng mendahului menyaut Eh, mengapa tidak? Lo Kong Cu menghendaki agar bersama engkau menghadap ayahnya Barulah engkau yang memberi laporan Lo Kong Cu, Sian Li tak menggubris Ko Chai Seng Melainkan berkata kepada Bun Sui Jangan memaksa Aku harus mencari kakek dan adikku dulu Baru nanti kami menghadap Lo Chiang Kun Sebelum Bun Sui menyahut, kembali Ko Chai Seng sudah menyerobot Tidak, Nona harus ikut sekarang Setelah beberapa kali memperhatikan sikap Bun Sui yang tak mau bicara Timbulah kecurigaan Sian Li Lo Kong Cu, apakah engkau tak dapat menerima keteranganku? Ah, harap Nona jangan menolak Baru Ko Chai Seng berkata begitu Sian Li sudah membentaknya Aku bertanya kepada Lo Kong Cu mengapa engkau yang menjawab Lo Kong Cu, engkau jawablah sendiri Bun Sui terkejut dan tertegun Tiba dua Ko Chai Seng maju dan menyambar lengan Sian Li Nona, jangan membuang waktu Tetapi karena sudah curiga, Sian Li pun sudah siap Serentak ia menyurut mundur lalu menghantam Ah, desah Ko Chai Seng dalam hati karena tak menyangka Nona itu mampu lolos dari sambarannya Ia menggeliatkan tangannya ke bawah dan dari samping terus menerkam tangan Sian Li lagi Tetapi Sian Li juga hebat Ia membiarkan pukulan hendak diterkam Tetapi serempak dengan itu tangan kirinya pun menebas lambung lawan Bagus, seru Ko Chai Seng seraya menyurutkan perut ke belakang Sedang tangannya masih tetap hendak menerkam tangan Sian Li Jahanam ini lihai sekali, kata Sian Li dalam hati Dia juga dekat Siasat akan dilawan dengan siasat Dia membiarkan tangannya diterkam Tangan kiri yang luput menebas lambung tadi Diarahkan ke atas untuk memotong tangan Ko Chai Seng yang akan menerkam tadi Masih Ko Chai Seng mempertahankan kedudukan Dia menekuk tangannya Selekas tebasan Sian Li lewat Dia gunakan dua buah jari tangannya untuk menutup lengan si nona Setan, dan perat Sian Li dalam hati Dia pun tak mau kalah Pada saat Ko Chai Seng hendak menutup Ia membarengi dengan sebuah gerak tendangan meloncat yang mengancam muka lawan Hektometer, desu Ko Chai Seng yang kali ini terpaksa harus loncat mundur Dalam gebrak saling bertahan itu, jelas Ko Chai Seng telah kalah Dia harus mundur Ko Chai Seng memutuskan tak mau terlalu lama terlibat dalam pertempuran dengan Sian Li Serentak dia mengeluarkan sepasang pik besi dan terus maju menyerang Sian Li terkejut Ketika di Gunung Giok Linia tempoh hari dan ketika dalam pertempuran di Selat Haya Tengkok Dia menyaksikan betapa lihai ilmu permainan pik besi dari Ko Chai Seng ini Jika ia tetap menggunakan tangan kosong tentulah dia kalah Ah, mengapa tak ku coba untuk menggunakan payung pemberian Hang Hologin itu Pikirnya seraya terus mengeluarkan payung itu Kret sekali menekan alat, payung itu pun menebar Kret, pit besi tertangkis oleh payung Ko Chai Seng loncat mundur Ia terkejut melihat payung Sian Li yang tak mempandi tusuk ujung pit besinya Namun ia penasaran Serentak ia menyerang dengan jurus kengsin pot pit atau malah ekat sakti menggurat pit Kret, kret, kret beruntun beberapa kali pit menusuk tetapi Selalu tertangkis oleh payung Ko Chai Seng makin penasaran Dia pun segera mainkan jurus permainan pit yang didasyat Selintas pandang tampak suatu pemandangan yang mengagumkan Ratusan percik sinar berhamburan mencurah pada lingkaran sinar hitam yang menyelubungi tubuh Sian Li Ko Chai Seng terkejut ketika menyaksikan payung dan permainan payung Sian Li Ketika di puncak Goklinia dan selama bertempur di Selat Haya Tengkok Ia tak pernah melihat nona itu menggunakan payung Mengapa sekarang nona itu mempunyai payung yang begitu istimewa? Ah, kalau tak lekasku robohkan, aku tentu tertahan lama di sini, pikirnya Ia memutuskan untuk segera mengakhiri pertempuran itu Setelah mempertimbangkan bagaimana Ker untuk menundukkan nona itu Maka majulah ia daiam serangan yang berbeda dengan tadi Kini dia hanya menyerang dengan pit di tangan kanan sedangkan pit di tangan kiri tetap diam Sian Li heran Tetapi dia tak berani lengah Dia tetap memainkan payung untuk menghalau serangan pit Sekonyong-konyong Ko Chai Seng mengendap ke bawah Dengan jurus giyok li cian ciam atau bidadari menyusupkan jarum Tiba dua pit di tangan kiri menutup kaki Sian Li Ih, Sian Li terkejut dan terpaksa menyurut mundur Tetapi Ko Chai Seng sudah mendesaknya dengan pit di tangan kanan Berulang kali serangan kaki itu dilancarkan Ko Chai Seng sehingga cukup merepotkan Sian Li Kalau dia menangkis ke bawah, Ko Chai Seng akan Menyerang dari atas Kalau dia memperhatikan serangan di atas, Ko Chai Seng akan menyelingap menyerang kakinya Sian Li gemas juga Setelah mengingat akan jurus hebat tetapi berbahaya dari permainan payung itu Sekonyong-konyong dia mengatupkan payung dan menusuk dada lawan Ko Chai Seng terkejut Ia berkisar ke samping, kret Tiba dua payung menebar, ujungnya menimpa muka orang Nona Sian Li terkejut mendengar teriakan itu Dia tahu yang berteriak itu adalah Bun Sui Kuatir kalau anak jenderal itu mendapat kecelakaan, Sian Li berpaling Tetapi pada saat itu ia rasakan pundaknya sakit tertutup ujung besi Seketika lengannya pun lemas, meletuk terkulai tak punya kekuatan Selaka, aku terkena tutupkan pit kata Sian Li dalam hati Cepat ia menyambar payung itu dengan tangan kiri dan balas menyerang Tetapi dia agak kaku memainkannya dengan tangan kiri sehingga dia terdesak oleh serangan pit besi lawan Kena teriak Ko Chai Seng ketika ia menyelundup ke bawah dan menutup kaki Sian Li Seketika itu Sian Li rasakan kakinya lemas dan liluk Jatuhlah ia terkulai ke tanah Ha, 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 akhirnya ia harus menyerah juga Ko Chai Seng tertawa gelap dua Kemudian berpaling ke arah loe Bun Sui Kong Chu, bagaimana ini? Terserah, jawab Bun Sui Sudah tentu Sian Li terkejut bukan kepalang mendengar Bun Sui dapat bicara Padahal tadi berulang kali ia tanya Anak jenderal itu tetap membisu dan hanya anggukan kepalanya Dia cantik, apakah Kong Chu tak ingin mencicipi dulu sebelum kita bunuh Ko Chai Seng tertawa Dia tahu akan kegemaran anak jenderal itu kepada darah cantik Bun Sui tersipu-sipu merah mukanya Ah, harap jangan menggoda Tidak, Kong Chu, kata Ro Chai Seng Kong Chu boleh bawa ke tempat yang sunyi Biar ku tunggu di sini Setelah selesai, bunuh saja Jahanam engkau, kaki tangan Cheng Teria Sian Li marah Heh, heh, Ko Chai Seng tertawa Silakan engkau memaki sampai kerongkonganmu pecah Asal Kong Chu dapat menikmati tubuhmu yang aduhai itu Kong Chu, engkau bangsat yang tak tahu Malu teriak Sian Li, ayahmu bingung mencarimu Ternyata engkau malah mau menjadi budak bangsat itu Jangan banyak mulut tiba dua Ko Chai Seng maju Dan menutup jalan darah pembi sunona itu Sehingga Sian Li tak dapat berkutik dan tak dapat bicara Silakan Kong Ku, seru Ko Chai Seng seraya melangkah pergi Hendak duduk di bawah sebatang pohon Sian Li melotot marah ketika melihat Bun Sui maju menghampirinya Ternyata Bun Sui memang tergerak hatinya Adalah karena hendak mendapatkah gadis itu Maka dia sampai digebuki ayahnya Kini dia hendak melampiaskan nafsunya sampai puas Tak mungkin gadis itu akan mengadu kepada ayahnya lagi Karena nanti setelah selesai akan dibunuhnya Baru dia hendak ulurkan tangan mengangkat tubuh Sian Li Sekonyong-konyong dari balik pohon terdengar suara Orang berseru, Eng, Eng, Ngkong, itu apa Buk? Bukan Cici Sian Tanda Seru Mana? Oh, benar, teriak seorang kakek tua Hai Sian Li, engkau disitu Dua sosok tubuh berhamburan keluar dari semak pohon Kedua orang itu tak lain adalah kakek Lokun dan Wuk-Wuk Sudah tentu kejut Bun Sui bukan Kepalang Untung dia terus menyurut mundur Dan kedua kakek dan bocah peko itu tak menghiraukan Dia melainkan menghampiri Sian Li Sian Li, mengapa engkau disini? Tetapi Sian Li diam saja Hanya matanya memandang kakek itu Seraya mengicup-kicupkan matanya ke muka Maksudnya dia minta supaya kakek dan Wuk-Wuk Menangkap Bun Sui dan Kocai Seng Tetapi kakek Linglung itu tak mengerti Eh, mengapa engkau manggut dua kepala? Apakah lebermu sakit Lokun terus memeriksa leher Sian Li? Aduh Tanda Seru Tiba dua kakek itu menjerit kesakitan Tangannya yang kebetulan merabah ke mulut Sian Li Telah digigit nona itu sekeras-kerasnya Sian Li gemas karena kakek itu malah hendak memeriksa leharnya Hai, mengapa engkau malah menggigit tanganku teriak Lokun? Iya, ci, ci, mengap, mengepa engkau? Menggigit Apa aku lapar seru Uuk-Uuk yang tak dapat merobah pengertiannya tentang kata aku engkau? Sian Li menyeringai dan matanya melotot kepada Lokun serta Uuk-Uuk Sian Li, mengapa engkau diam saja kembali Lokun bertanya? Mungkin lapar, engkong Oh, jangan khawatir, nih aku masih membawa paha ayam hutan yang kupanggang semalam Kakek itu terus mengeluarkan sebuah paha ayam dan diangsurkan kepada Sian Li Tetapi Sian Li diam saja Diamal, malu, engkong, makanlah Seru Uuk-Uuk Lokun segera menyodorkan paha ayam panggang itu ke mulut Sian Li Tetapi Nona itu malah mengancing rapat dua mulutnya Eh, anak perempuan, mengapa engkau? Apa engkau lupa kepadaku? Bukankah aku ini engkongmu yang tercinta? Tak perlu malu, ini pemberian engkongmu sendiri Seru Lokun seraya menyusupkan paha ayam itu ke mulut Sian Li Tetapi Sian Li tetap menutup rapat mulutnya Wah, anak perempuan ini memang bandel Kata Lokun kemudian menyuruh Uuk-Uuk Bukalah mulutnya, aku eh engkau yang memasukkan paha ayam Baik, dalam berkata itu Uuk-Uuk sudah menerkam mulut Sian Li Sekali ditekan maka terengangalah mulut gadis itu Aduh, bukan main marah dan mendongkolnya Sian Li Dia tak dapat menggerakkan kedua tangannya Dia hendak memberi isyarat supaya Lokun dan Uuk-Uuk menangkap Bun Sui dan Kocai Seng Siapa tahu kebalikannya mereka malah main paksa menjangar mulutnya untuk dileluhi paha ayam Eh, mengapa tak mau menggigit Seru Lokun pula? Benar dua engkau ini anak bandel Di, di, dicubit kecil dua, er engkong Oh, benar, Seru Lokun, anak perempuan ini memang minta kumanjakan Dia terus mencabik-cabik daging ayam itu sedikit dua lalu dimasukkan ke dalam mulut Sian Li Aduh mak titik Sian Li benar dua mau pingsan karena marah Uuf juf, tiba dua gadis itu menghimpun nafas lalu dengan sekuat-kuatnya Dan menyembuhkan cabikan daging ayam itu ke muka Lokun Aduh, aduh, terdengar dua buah suara Yang satu dari mulut Lokun karena mukanya tertabur daging ayam Dan yang satu dari mulut Tuk-Uuk yang mendekat perutnya Apa yang terjadi? Ternyata karena mengerahkan nafas dan tenaga sedemikian rupa Tanpa disadari jalan darah Sian Li yang tertutup itu tiba dua memancar-lancar lagi sehingga dia dapat bergerak Begitu merasa tangannya bertenaga Yang pertama-tama dikerjakan adalah menghantam perut Tuk-Uuk yang gendut sehingga anak gendut itu mengaduh kesakitan dan mendekat perutnya yang mulas Kemudian Sian Li pun melenting bangun dan menuding kakek Lokun Engkau benar dua seorang kakek limbung Dan engkau, anak gendeng ia pun memaki Uuk-Uuk Sudah tentu Lokun dan Uuk-Uuk mendelik eh Mengapa engkau malah marah dua kepada kutanya Lokun sambil mengusap mukanya yang berlepotan daging ayam Mengapa engkau lolohkan paha ayam ke mulutku lo? Bukankah engkau lapar? Siapa bilang lapar? Ea, anak ini mengapa tempa hujan tanpa angin marah dua kepadaku? Gumam Lokun, Sian Li, tak baik seorang cucu berani kepada engkongnya Coba katakan apa salahku? Tetapi Sian Li tak menghiraukan Dia terus menerjang ke muka Hai, kemana Jahanam tadi teriaknya lalu berpaling ke kanan Hai, bangsat itu juga menghilang Sian Li lari ke timur, tetapi tak berapa lama dia kembali lagi Celaka Celaka Adalah karena gara dua kalian maka kedua bangsat itu bisa lolos teriaknya teraya membanting-banting kaki Melihat tingkah laku Sian Li, Lokun dan Uuk-Uuk hanya melongo Waktu Sian Li lari ke selatan keduanya hendak mengikuti tetapi eh, tahu dua Sian Li sudah balik Waktu Sian Li lari ke timur, keduanya hendak ikut tetapi eh, tahu dua Nona itu sudah kembali lagi dan marah dua Sian Li, mengapa engkau tanya Lokun? Tiba dua Sian Li melihat payungnya masih menggeletak di tanah Maka dipungutnya payung itu dan dilipatnya Sian Li, apakah aku bersalah kepadamu? tanya Lokun pula Sian Li menghela nafas Ia menyadari kalau Lokun itu memang seorang kakek yang limbung, percuma saja dia marah dua kepadanya Dan lagi dalam meloloh paha ayam tadi, sebenarnya Lokun bermaksud baik Ya, apa boleh buat, mereka sudah kabur, kata Sian Li Siapakah yang engkau maksudkan? Anak jenderal Lok dan bangsat kaki tangan Cheng itu, kata Sian Li Oh, pemuda yang hendak mengangkat engkau tadi? Apakah dia, eh, benar, dia memang anak jenderal Lok yang dirangkat bapaknya tempoh hari Tetapi mengapa dia berada di sini? Dia hendak kurang ajar kepadaku, Sian Li seraya tersipu-sipu merah mukanya Kurang ajar? Mana dia sekarang? Biar ku hajarnya seru Lokun lalu berpaling kepada UU, UU, seret anak jenderal itu kemari Per, perut engkau, mulas eng, engkong Seru ukuk, mulas? Kenapa? Ditinju cicili, kata ukuk seraya mengusap-usap Parutnya yang gendut Melihat tingkah laku bocah itu mau tak mau terpaksa Sian Li geli juga Siapa suruh engkau menganggakan mulutku? Tidak, sahut tuuk, terbalik Engkau yang menganggakan mulutku Sian Li hendak membantah tetapi serentak dia teringat akan pengertian ukuk Tentang istilah aku engkau yang dibalik artinya itu Ya, siapa suruh begitu katanya Yang suruh engkeng, kong, jawab ukuk seharusnya aku meninju perut engkong, bukan meninju perut engkau Sian Li tertawa, yang kelihatan di muka adalah perutku, jadi yang engkau sasar juga perut yang kelihatan itu Masa begitu saja sakit? Sian Li, jangan mengguberi sanak itu Biar perutnya sakit, asal tidak pecah saja Sekarang engkau harus menceritakan kemana saja engkau dan mengapa tak kembali ke markas di puncak gunung Aku dan ukuk menunggumu setengah mati, seru lukun Sian Li mengajak kedua orang itu duduk beristirahat di bawah pohon Lalu dia menceritakan semua pengalaman yang telah terjadi pada dirinya Eh, mana kakek Hong Holojin itu seru lukun Coba saja apakah pancingnya akan mengait aku atau tidak Sudahlah, kata Sian Li Sekarang ku minta kakek menceritakan pengalaman kakek waktu berada di markas Lokum pun bercerita, losan siang jin datang dan mengajaknya keluar Tau dua dia dan ukuk dimasukkan ke dalam sebuah gua dan ditutup dari luar Ah, masakan losan siang jin berbuat begitu Sian Li heran Sungguh, seru lukun dengan nada serius Bukankah begitu uk? Ukuk taleng dua kepala, belum dibisa Lo, belum bisa apa menjawab Kenapa? Perutmu masih sakit nih Tiba dua lukun tertawa Hektometer, anak ini memang banyak akal bulusnya Pura dua sakit tetapi sebenarnya minta Ia terus mengambil buli dua arak dan disodorkan Nih, minumlah Eh, tau ju, juga eng, ngkong ini Ukuk menyambut buli dua terus diteguknya Lalu diserahkan kembali Sekarang engkau bisa menjawab Memang benar apa yang dika, dikatakan eng, eng ngkong Tadi Jika benar demikian, tentulah losan siang jin itu perlu dicurigai Kata Sian Li, pertama losan siang jin yang datang itu bukan losan siang jin yang asli tetapi palsu Titik Tanda petik Palsu? Ah, tak mungkin, bantah lo kun Dan kedua, kemungkinan losan siang jin memang bersekutu dengan orang Cheng Ya, itu memang jelas Tetapi ku rasa menilik peribadinya yang ku ketahui selama ini Tak mungkin dia mau bekerja sama dengan orang Cheng Ku rasa kemungkinan yang pertama tadi bahwa dia bukan losan siang jin yang asli, lebih mendekati kebenaran Tetapi bagaimana kakek dapat keluar dari gua itu? Lo kun menceritakan bahwa hal itu memang tak terduga Karena sudah putus asa tak dapat menjebol pintu gua yang ditutup dengan batu benar Maka dia bersama u, lalu masuk menyusup ke bagian dalam Ternyata lorong gua, itu amat panjang sekali Aduh, kalau teringat penderitaanku selama merangkak dalam lorong gua itu Ingin rasanya aku mencincang losan siang jin, katanya Coba bayangkan Dalam lorong terowongan itu kadang terdapat binatang serangga yang suka menggigit Antara lain aku sampai menjerit-jerit seperti orang gila ketika aku diserang semut dan anai Uk-uk juga berkuik-kuik seperti babi hendak disembelih Coba bagaimana rasanya kalau orang merangkak dalam terowongan yang gelap lalu dirubung barisan semut Apa tidak setengah mati? Barang yang setengah itu tentu celaka Lebih baik mati daripada setengah mati Lebih baik mentah daripada setengah matang Bukankah begitu uk? Ben, benar, kong, kata u, u, lebih dua aku Per, perutmu yang gendut ini hendak dimak Dimakan rayap, aduh kong, sakit tetapi geli Aku sampai terken, kencing, kencing lho Sianli tertawa ngikik mendengar kata dua itu Sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan Hal 52 sampai 53 enggak ada, kelewat kali Sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan Mereka benar dua penasaran Tetapi sampai siang berganti malam dan malam berganti pagi Mereka tetap tak dapat menemukan pertapa itu Aneh, kata Sianli Kemana saja pertapa itu Kemana lagi kalau tidak ikut pada pasukan ceng? Gerutulokun Pasukan ceng yang berada di selat Hye Tengkok sudah wancur Perahu dua mereka pun sudah dilarikan oleh pasukan beng yang dipimpin bokong cu Tak mungkin pertapa itu akan menggabungkan diri dengan mereka Dia tentu bersembunyi, kata lho kun Ya, mungkin saja, kata Sianli Sekarang ku rasa baik kita turun gunung menuju ke markas jeneral lho Untuk melaporkan hasil usaha kita Sekalian laporkan saja tentang perbuatan putranya yang kurang ajar itu Seru lho kun Baiklah, kata Sianli Sudah jelas bahwa putra jeneral itu bersekongkol dengan orang ceng Aku harus memberi peringatan kepada jeneral lho supaya dia hati dua menjaga anaknya Mereka pun segera turun gunung dan menuju ke markas jeneral lho Tetapi alangkah kejut mereka waktu mendapatkan jeneral lho dan pasukannya sudah pindah ke lain tempat Menurut kabar, pasukan jeneral lho cek jing sudah diperintahkan untuk menjaga provinsi Soateng Dengan berkedudukan di kota Hwipak Bagaimana Sianli? Apakah kita perlu mencari jeneral itu? Tanya lho kun Kurasa demikian, sahut Sianli, karena dikhawatirkan anak jeneral itu akan mengacau dari dalam Apakah anak jeneral itu sudah kembali kepada bapaknya? Kemungkinan sudah, lho, apa dia tak takut? Kurasa anak jeneral itu sudah berada dalam kekuasaan kaki tangan ceng yang bernama Ko Chai Seng Yaitu orang yang bersenjata pit besi Buktinya dia mau saja disuruh Pura Dua tertutup jalan darahnya dan tak dapat bicara waktu mendatangi aku Oh benar, ya tentu begitu Lho kun melongo Dia tak mengerti apa maksud kata dua gadis itu Apa maksudmu tanyanya? Waktu aku berada di tempat Hang Hologin, Bun Sui si anak jeneral itu berjalan bersama orang Shik Ko Waktu ku tegur Bun Sui mengatakan bahwa dia memang dibawa oleh orang Shik Ko itu karena hendak diantar pulang Mereka telah keliru menangkap dan tak tahu kalau dia anak jeneral lo Begitulah keterangan Bun Sui Lalu, nah, Bun Sui dan orang Shik Ko tentu takut kalau hal itu kulaporkan kepada jeneral lo Oleh karena itu mereka tentu memutuskan untuk membunuh aku, melenyapkan saksi mulut Bang Sat Ko Chai Seng itu Kalau bertemu lagi tak perlu kita beri ampun, seru Lho kun Maka terpaksa kita harus mencari markas jeneral lo, kata Sian Li Tetapi bukankah tujuan kita hendak mencari engkau musib Lok On? Ya, memang kita harus mencarinya, jawab Sian Li, anak jeneral itu berbahaya Dia dapat merupakan musuh dalam selimut dan hal itu akan membahayakan perjuangan pasukan Beng Soal engkau Lok On, kan sekalian kita dapat mencari dan menyelidiki beritanya Oh, Cici maksudkan sekali minum dua teguk bu Bukan selah ukuk Minum apa? Mi minum arak Sian Li geleng dua kepala, hektometer, kakek Lokun telah merusak jiwa anak itu Masa anak kot begitu doyan arak Mereka lalu berangkat ke Soateng Ii Ramai dua potong Untuk memperlengkapi perjalanan Sian Li waktu turun gunung hendak mencari Bloon Baiklah kami tuturkan tentang diri Wan Ong Kui Sebagaimana telah diceritakan dalam jilid 10 Waktu Sian menuruni gunung ia mendengar suara orang merintih dari bawah jurang Ia segera menolong orang itu Dan orang itu tak lain adalah Wan Ong Kui yang terjatuh ke dalam jurang Akibat melakukan pertempuran dengan imam dari perguruan Gobi Pei Yani Hian Hian Tojin Waktu menyaru sebagai Bloon Sian Li tahu siapa Wan Ong Kui yang datang bersama In Hang dan Hon Bi Ing Tetapi karena Sian Li mengenakan pakaian sebagai seorang gadis lagi Sudah tentuan Ong Kui tak mengenalnya Sian Li mengaku sebagai seorang murid Kun Lun Pei yang disuruh perguruannya untuk menyampaikan pesan kepada Bloon Karena Bloon tak ada maka dia hendak menyusul ke Chow Chiu tempat kedudukan markas Jenderal Kuo Kiat Wan Ong Kui menyatakan hendak ikut dan Sian Li pun tak keberatan Tetapi ketika tiba di Chow Chiu ternyata pasukan Jenderal Kuo Kiat sudah pindah ke Kichiu Keduanya berunding Karena Sian Li hendak tetap mencari Bloon yang belum dapat diketahui tempatnya maka Wan Ong Kui pun tak mau menyertainya Pikir dua lebih baik dia menuju ke Tagoan karena bukankah Hon Bi Ing, In Hang dan rombongannya akan menuju ke sana Di sana dia dapat menggabung dengan rombongan Hon Bi Ing untuk sekalian mencari jejak Bloon Dan selama melakukan perjalanan bersama Sian Li, ia merasa nona itu bersikap dingin kepadanya Dia tak tahu bahwa Sian Li itu adalah adik seperguruan Bloon Dan dia tak menyadari pula bahwa Sian Li tahu kalau dia, Wan Ong Kui, hendak mencari Bloon itu karena bertujuan Hendak membunuhnya Sudah tentu Sian Li tak suka kepadanya Wan Ong Kui merasakan baik Han Bi Ing maupun In Hang, jauh lebih ramah dan bersahabat dari sikap Sian Li Maka setelah dicocok ia tak menemukan Bloon, dia memutuskan lebih baik berpisah deagan Sian Li dan menuju ke Tagoan sendiri Demikian sebabnya mengapa Sian Li hanya seorang jadiri ketika dihadang anak buah Bun Sui Sekarang marilah kita ikuti perjalanan rombongan Hon Bi Ing dengan In Hang dan Kim Ye U Chi Tujuan Hon Bi U ke kota Tagoan itu tak lain adalah karena menerima kabar dari Ko Chai Seng bahwa ayahnya, Han Gun Liong, sedang sakit parah di Tagoan Ternyata menurut keterangan Ko Chai Seng, Han Gun Liong belum digugur dalam pertempuran melawan pasukan Cheng yang menyerang kota itu Dia hanya terluka berat dan kini bersembunyi di rumah seorang sahabatnya Tempat itu dirahasiakan agar jangan sampai di grob dok prajurit Cheng Sudah tentu keterangan Ko Chai Seng itu bohong Tujuan yang penting bagi orang Shiko itu jelas hendak merebut tiga buah peti harta karun yang dibawa Han Bi Ing Tetapi karena pandainya Ko Chai Seng merangkai cerita dan kata dua yang menyentuh hati, Han Bi Ing pun tergerak hatinya Cici ih, kurasa keterangan antek Cheng itu tentu bohong Mengapa Cici mau pulang ke Tagoan pernah Hin Hang memberi peringatan Tetapi dijawab Han Bi Ing, memang keterangan kaki tangan Cheng itu meragukan Tetapi aku mempunyai pikiran lain Dengan mengatakan berita itu, walaupun bohong tetapi paling tidak dia tentu tahu keadaan ayah Aku kuatir ayahku telah ditawan mereka dan dijadikan Sandra untuk Menekan aku supaya menyerahkan harta karun itu kepada mereka Jika demikian, mengapa Cici hendak ke Tagoan? Apakah Cici bermaksud hendak menyerahkan harta karun itu kepada mereka? Tanya In Hang Tidak adik Hang, kata Han Bi Ing Ayah telah memberi pesan agar harta karun itu ditaruh di tempat kediaman Kim Tian Chong Tai Hiap Apabila tak mungkin supaya aku berusaha untuk menyelamatkan dan sedapat mungkin menyerahkan harta karun itu kepada kaum pejuang Aku hendak ke Tagoan karena aku kuatir ayah benar dua sedang dalam keadaan menderita dalam cengkeraman mereka Soal keterangan Antek Cheng itu benar atau tidak Tetapi hatiku tidak selalu dihantui oleh kecemasan saja Apabila aku sudah datang dan membuktikannya sendiri In Hang dapat menerima penjelasan itu Demikian pula Kim Yachi Dia tahu bagaimana perasaan seorang anak perempuan terhadap orang tuanya Anak laki sih memang tabah saja tetapi kalau anak perempuan Apalagi seorang gadis seperti Han Bi Ing yang sejak kecil diasuh dalam kemanjaan oleh ayahnya Tentulah keadaan ayahnya itu sangat menjadi pemikirannya Demikian mereka bertiga menuju ke Tagoan Mereka menyadari bahwa Tagoan saat itu sangat berbahaya bagi mereka Tagoan sebuah kota penting di sebelah barat kota Reja Pak Hia Merupakan sebuah kota yang ramai dan besar Perdagangan berkembang pesat Penuh dengan tempat dua hiburan yang indah Saat itu Tagoan sudah diduduki oleh pasukan ceng Kedatangan ketiga anak muda ke kota itu tentu akan menimbulkan perhatian kepada prajurit dua ceng Apalagi Han Bi Ing adalah puteri dari Han Bun Leong Tokoh yang ternama dari kota itu Selain kaya dan terbuka tangannya kepada setiap orang Pun Han Bun Leong juga termasyur memiliki kepandayan yang tinggi Dia banyak sekali mengikat persahabatan dengan kaum persilatan Baik dari golongan hitam maupun putih Dan sebagai tokoh terkemuka sudah tentu dia juga bersahabat dengan wali kota dan para pembesar setempat Perjalanan itu memang tidak mudah Tagoan terletak di daerah yang sudah berada dalam kekuasaan kerajaan ceng Yang saat itu sudah menduduki daerah sebelah timur utara Sungai Hang Ho Mereka naik kuda dan hari itu setelah menyeberangi Sungai Hang Ho Mereka menuju ke timur laut In Hang pesan beberapa macam hidangan dan arak Sambil menikmati hidangan mereka bercakap-cakap Aneh mengapa orang Boan memaksa rakyat Han harus memelihara kuncir kata In Hang Mungkin sebagai tanda setia kepada kerajaan ceng Kata Han Bi Ing Ah Tidak Jawabin Hang Ku rasa orang Boan memang sengaja hendak menghina bangsa kita Menghina bagaimana? Coba bayangkan saja orang yang memelihara kuncir itu Apakah mereka tidak menyerupai babi? ST, jangan keras 2 Kim Ye Uci memberi peringatan seraya memandang ke bawah jalanan tuh lihat Ada serombongan prajurit ceng datang Kalau mereka masuk ke rumah makan ini dapat melihat kita Tanda petik